7 Artis Yang Pernah Keguguran Tapi Bisa Cepat Hamil Lagi Mengalami keguguran apalagi di kehamilan pertama tentu menyakitkan. Biasanya hal itu akan menyisakan trauma yang cukup mendalam bagi kita dan pasangan. Tak ingin terlalu lama berlarut dalam kesedihan deretan artis ini kembali berusaha untuk mendapatkan momongan. Usaha yang mereka jalani berbuah dalam waktu singkat. Kurang dari setahun deretan artis yang pernah keguguran ini bisa cepat hamil lagi. Ada yang tak sadar bahkan sudah hamil lagi setelah mengalami keguguran yang pertama. Berikut kami rangkum informasi selengkapnya. 1. Artis Yang Pernah Keguguran Dan Bisa Cepat Hamil Lagi Yang Pertama Adalah Arumi Baksin Artis yang menikah di usia 19 tahun ini sempat mengalami keguguran di kehamilan pertama. Saat keguguran istri wakil guruburnur Jawa Timur itu sempat mengalami pendarahan dan harus melakukan kurek. Sang suami pun tampak kaget. Saat itu usia kandungannya baru 3 bulan. Arumi dan Emil Dardak menikah pada 30 Agustus 2013. Anak pertamanya, La Keisha Dardak lahir pada 14 April 2014. Jika Arumi pernah keguguran maka jarak dari keguguran pertama ke anak keduanya hanya beberapa bulan saja. Kini Arumi sudah menjadi mama dari dua orang anak dan bahagia bersama keluarganya. 2. Aurel Hermansyah Sudah sangat senang ketika ia positif hamil dari pernikahannya dengan Nathalie Lintara. Namun, ia harus mengalami keguguran di usia kandungan 5 minggu. Kelelahan menjadi salah satu faktor terjadinya keguguran. Setelah beristirahat total, Aurel pun tidak lama hamil kembali. Diceritakan olehnya di podcast, rupanya jarak dari keguguran dan Aurel Hermansyah hamil lagi tidak sampai seminggu. Bahkan Aurel tidak mengalami menstruasi terlebih dahulu sebelum hamil keduanya. 3. Bella Sofie Menjadi artis yang pernah keguguran dan bisa cepat hamil lagi. Bella Sofie dan Daniel Regin Menikah sejak 15 Mei 2017 saat kehamilannya yang pertama. Bella mengalami keguguran dan membuat dirinya terpukul dan larut dalam kesedihan. Pasalnya kejadian keguguran itu hanya berselang 2 minggu setelah ia mengumumkan kehamilannya kepada publik. Bella mengalami keguguran karena jantung bayi tak berdetak lagi. Sempat terpukul dan sedih, Bella akhirnya bangkit dan menjalani program bayi tabung. Tak berselang waktu lama, Bella dan Daniel berhasil dikaruniai anak laki-laki bernama Danilo Prince Rigan yang lahir pada 9 September 2018. 4. Iris Bella dan Amar Zoni Kehilangan anak kembarnya pada tahun 2019 lalu. Iris kehilangan calon anak pertamanya karena placenta yang lepas dan solusio placenta yang mengalami preklamzia. Pasangan itu hancur dan tak percaya bahwa calon anak kembar mereka sudah tiada. Amar Zoni yang mengalami shock bahkan sempat pingsan. Dengan ikhlas, Amar menguburkan jasad kedua bayi mereka. Tak berselang lama, Iris mengumumkan kehamilan anaknya dengan Amar Zoni. Iris hanya butuh waktu 3 bulan untuk bisa hamil lagi. Kini pasangan ini sudah lengkap dengan keluarga kecil mereka. Iris dan Amar Zoni sudah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Erumi Akbar 1453. 5. Sule dan Natalie Holsara Menikah sejak 15 November 2020. Mantan DJ ini mengumumkan mengalami keguguran pada awal Januari 2021 lalu. Keguguran itu disebabkan karena Natalie banyak pikiran. Menurut dokter, kandungan yang menangani Natalie berkata calon bayi tidak ada masalah. Bahkan Natalie juga sempat liburan kembali bersama keluarga barunya. Natalie pun merasa sedih dan kecewa karena kehilangan calon buah hatinya. Namun tak butuh waktu lama, ia kembali mengumumkan kehamilan. Tepatnya pada 22 April 2021, Natalie mengunggap foto garis 2 di Instagram storiesnya. Perempuan kelahiran 1992 ini menangis terharu saat mengetahui dirinya hamil lagi. 6. Paula Verhoeven Pernah mengalami keguguran sebelum mengandung Keanu Tiger Wong. Paula pernah mengalami keguguran karena saat itu ia tidak menyadari sedang hamil. Penyebab Paula mengalami keguguran karena kelelahan dalam perjalanan bulan madu. Paula dan Baim sempat bersedih dan hancur karena kehilangan calon anak pertama mereka. Namun tak berselang lama, Paula mengumumkan kehamilan. Hingga akhirnya, pada 27 Desember 2019, pasangan artis ini dikarunia anak laki-laki bernama Keanu. 7. Artis yang pernah keguguran dan bisa cepat hamil lagi selanjutnya adalah Sarwenda. Rupanya ia pernah mengalami keguguran di kehamilan pertamanya. Bahkan Sarwenda mengalami keguguran sampai 2 kali. Sarwenda sempat takut tidak dapat memberikan keturunan kepada sang suami, Ruben Onsu. Ia mengalami masa-masa drop saat itu. Untungnya Sarwenda tak mau berlarut-larut. Tidak lama, ia mengandung anak pertamanya Talia Putri Onsu, lahir di tahun 2015. Itulah tadi deretan artis yang pernah keguguran dan bisa cepat hamil lagi. Semoga mama yang tengah mengandung saat ini bisa sehat sampai melahirkan dan tidak terjadi sesuatu apapun. Terima kasih telah menonton!